wih alhamdulillah onbeat pertama ini oke 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 langsung dapet ke Jati Sampurna 328 pasar lama Ciampea ini bener apa kagak ya akhirnya rasa ngelewatin juga jalan beginian sama acet banget lagi depannya itu tau orang pada mau kemana sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf lahir dan batin hari ketiga Idul Fitri teman-teman saya masih tetap dalam posisi onbeat kalau kata Haji Roma Irama carilah rezeki yang halal dan berkah tentunya setelan saya pada hari ini menyerupai Bang Haji dengan kostum hitam lengan panjang dilipat dan berjenggot sungguh menakjubkan sungguh menawan jangan sampai wanita-wanita terpikat oleh driver ini ngagul baik kayaknya ya ini enakan main point ini cuma 1300 jam mulanya jam 9 pagi sampai jam 9 malam ke Uber lah mudah-mudahan ya Bismillah aja ini udah tinggal ngumpulin seribu mudah-mudahan sewanya banyak gak apa-apa pendek-pendek hajar terus siang ini habis sholat suhur nih teman-teman kita udah nyampe Bekasi tapi sepertinya di Bekasi ini sepi teman-teman orang Bekasi lebaran ya mungkin udah kemarin kali ya udah rame nya kemarin pas saya balik lagi ke Jakarta lagi deket sih ini mah ke Jakarta orang depan aja udah pondok kedi Alhamdulillah dapet kesenayan SCBD dari Bekasi tarif 124 wuhui mari kita jemput Mbak Novi Novi yang satu ini bukan Novi Petani Happy ya nih buat teman-teman nih yang belum pernah lihat jalan yang ada di Bekasi seperti ini ini kalian nonton aja video saya inilah jalan Bekasi bagus, mulus, dan hancar di saat lebaran sekarang sudah mau sampai di sini jemput di jalan Ngeteng nah ini bener ya teman-teman ini namanya jalan Ngeteng oke teman-teman kita lanjut ke Hancor ya ini kan saya lagi habis nih ya tadi apa karena pakai tunai semua jadi dikasih yang jauh ke Ancol Alhamdulillah dapet uang tip 10.000 ya lumayan dan pendapatan sudah 261.000 tuh kan Gopay ini tadi 80.000 jadi tadi udah minus kan langsung dapet kesini udah lah kita lanjut lagi istirahat nanti pas asar aja kali ya dari Ancol dapet lagi tuh masuknya ke tunai lagi kan kalau kita udah keisi Gopaynya ini pasti kita ke Kelapa Gading pintu masuk dupan oke lanjut 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 68.000 berarti ya dapetlah 50.000 lumayan gas keluar dari Ancol dulu yang penting kalau mau aman padahal enak banget ini bisa ngopi dulu adem banget nih teman-teman di sini tapi apa boleh buat saya tadi lupa matiin juga kan setelah 150 meter jam 3 kurang seperempat ya kurang 10 menit lah sudah mencapai 310 nah yang penting poinnya aja dulu lah dikejar nah ini teman-teman Alhamdulillah istirahat dulu di Kelapa Gading saya istirahat dulu lah teman-teman kita ngopi di sini biasa Kelapa Gading tuh paling seru lah buat istirahat kita norah banget ini ya kita aur-aur tuh lumayan ini udah dapet receh semua nih ini apa duitnya tuh ada duit-duit gitu tuh lumayan nih bocah-bocah pada kemana nih bocah anak saya nih saya mau kasih duit lebaran aduh belum dibagi duit sama ayah ya tongnya berdua ini buat TL ini buat Ichan ya Allah baru dapetnya di lebaran ketiga ayah punya duit sabar ya tong ini lagi ujian tong yang sabar ya nanti berhasil tong yang gak sabar ya makin terpuruk gitu tong ini kacamatanya kayak kacamata ayah ini kacamatanya doang iya di Gopay masih ada 40 masih aman lah disini ada duit 370 lah banyak juga ini alhamdulillah ini tarifnya mah bener ini kalau begini kita gak tekor capek juga kebayar kita mah kalau begini bener emang kan narik mah capeknya ampun-ampun ya cuma kalau hasilnya segini mah kita kebayar gak kayak biasa-biasanya tarifnya kayak hari biasa tuh ya Allah kita narik sampe malem dewek-dewekan muter sampe tengah malem pulang bawa duit 150 200 300 juga udah pegel mati tuh ini nih pantat tuh sampe lepek kadang-kadang pindah main ke selatan kita arahin aja dulu konfirmasi tujuan keping cuy kalau dapet mah ini 200 ribu ini dari sini ada lonjakan ini dapet kagak ya saya disini mah ngga orang tau jalan masalahnya kalau di daerah kelapa gading kagak jadi keping mah ke Kalibata aja mau pulang makan ya pokoknya nyari makan yang gratis di rumah kan gratis hehehe kagak jadi pulang lah lanjut aja nyari poin kali aja ketemu kan tinggal dikit lagi ini tinggal berapa lagi ya ya elah celam kali ini memang kadang-kadang kalau tinggal dikit gitu susah kita nyarinya wih dapet kokas arah pulang gas kun gas kun gas kun oke siap otw oke kita sampai kokas teman-teman sudah berapa dapetnya oh alhamdulillah 378.000 rupiah ini masih aktif sih masih on oke masih on ya kalau dapet syukur gak dapet yaudah balik pulang ke rumah tapi agak mending ya teman-teman hari ini hari lebaran ketiga ini jalanan semua lancar banget ketimbang lebaran pertama itu saya narik aduh parah lebaran pertama dan lebaran kedua kemarin saya emang gak narik saya ke makam orang tua sama ke rumah sodara ini saya matiin dulu habis kita lagi nyebrang dulu ke playoffer ntar kalau dapetnya kalau di playoffer ini kan susah ya perempatan gini nanti dapetnya gak tau sebelah kanan sebelah kiri itu jadi resiko kita lebih baik dimatiin dulu ntar udah ngelewatin playoffer udah agak jauh sedikit baru kita nyalain lagi begitu teman-teman sahabat-sahabatku yang pada nonton youtube saya mentepi dulu nih teman-teman pengen apa biar irit bensin kalau sambil jalan ntar aduh jadi boros bensin kita tunggu pengiritan banget biasanya jalan mulu saya mah kalau gak jalan gak dapet orderan begitu ini emang agak orderannya gak terlalu seperti lebaran pertama ya teman-teman kalau lebaran pertama itu emang gak berhenti-berhenti tantean tantean gak berhenti ya kalau ini kita ada jeda juga mungkin karena saya adanya di tengah kota tapi kalau kita main di pinggiran Bekasi atau di ya di sawangan gitu ya di daerah Bogor gitu itu mungkin rame banget ini karena ada di tengah kota ya orang gak mau ke mall juga ini abis abis bagian bocah wih dapet lagi wah ke kokas pintu barat muter dulu dong ke Wisma Tebet 18.000 nah ini teman-teman ya jadi gak ada lonjakan sore ini ntar malam abis maghrib baru ada lonjakan lagi oh ini ini ya stasiun Tebet stasiun Tebet cuy deket sih nih udah bapak driver jemput dulu ah bener-bener culun nih penumpang kalau kayak gini muru gak bener nih penumpang kayak gini cancel aja lah tuh dibatalin kan akhirnya nah iya kita nungguin lama lah aplikasi gak bisa nganuin kita udah 15 menit harusnya 10 menit aja kita udah bisa laporkan kan penumpang tidak ada di tempat ini dimanjain banget kita gak bisa cancel kita diemin aja sambil ngisi bensin kita mah pora-pora aja disini orang juga ditelepon gak bisa akhirnya dia yang batalin kan berarti dia emang sengaja ini penumpangnya kan terkacau banget ini di dalam hidup saya selama dalam penarikan taksi online kita mah dikira odong-odong kali ya nungguin penumpang lama-lama juga penuh nah ini kan kita narik taksi bukan narik odong-odong penumpangnya dia juga nah ini kita kalau makin lama bukannya makin penuh makin berkurang pendapatan kita karena jamnya berkurang gitu kalau odong-odong makin lama penumpangnya makin penuh seru dia pakai nota gak? gak usah kasih ya mak oke makasih dapet dapet lagi nih Dwi Sunarjo Dwi Sunarjo kali bukannya Dewi ini mah laki kayaknya 62 ribu kemana nih Bekasi lagi Pondok Gede wiss mantap ayo ah kejar Tupo kejar Tupo tutup poin di Bekasi masa iya di Bekasi gak rame Bekasi kan biasanya penumpangnya udah kayak semut banyak banget dah pokoknya kalau lebaran ya ya hari biasa juga banyak tapi memang enakan di Bekasi sama di Jakarta sih kalau narik kalau ke Tangerang saya kejauhan pulangnya oke sudah sampai mana penumpang kita waduh 328 pasar lama Ciampea ini benar apa kagak ya udah kita jemput dulu ya kita sampai di Bekasi lagi teman-teman masjidnya cakep banget saya pernah belum ya sholat disini oh belum waktu itu parkirannya lebih kecil di Bekasi juga yang mobil saya nabrak tangga masjid itu ceritanya untuk mobil saya yang bonyok kalau masjid yang bonyok tangganya mau kena ganti kita berabe urusan ternyata satu keluarga cuy oke ini kita sudah sampai penjemputan ini Bapak Zainal nah nah akhirnya rasa yang lewatin juga jalan beginian tuh lihat ada sih manusia di depan itu lihat orang pada jalan tuh tahu tuh tahu tuh ini bawa cepat kemana nih saya kunci dulu pintunya ntar dibuka dia pada naik lagi nih kita narik nih sampai tempat-tempat begini nih kita bayangin aja nih nyari duit nih seseram ini kah dunia bogor malah macet buat lagi depannya itu tahu orang pada mau kemana sih cara kita mau udah pada diem-diem di rumah hujan-hujan keluar semua orang macet begini nah ini kita lapar banget mau makan nyari makanan susah banget jalannya kecil di depan tuh nah terus tukang nasi goreng juga orang ada disini malah saya serem banget ini lihat gini tapi penasaran pengen kita longokin tuh kayak kebun-kebun gitu ada apa sih gitu ada enggak penunggunya tuh baru lewat satu motor nah ini kayak gini gini nih saya kan pengen longok juga nih ini mudah-mudahan enggak usah serem-serem saya takut dewekan ini wah turunnya curama tuh ya Allah dulu tahun berapa nih temen-temen saya kesini saya ceritanya turing-turing tuh lewat sini next motor tapi enggak pernah macet kayak gini temen-temen baru ini saya yang lewatin sini udah ketemu macet berarti udah rame ini jalur dulu malancar banget ini daerah sini lihat bujuk ini kalau kita lihat panjang amat macet tadi perasaan enggak macet ini disini di map tiba-tiba terkendala macet gimana ini kita mau pulang ini cuma saya arahin sampai ke arah pasar parung itu jaraknya 52 menit dari pasar parung kalau kita pulang ke pancoran itu sekitar 1 jam berarti saya jarak tempuh pulang 2 jam ini saya set tujuan searah mudah-mudahan aja ada penumpang nanti di daerah-daerah sini ke arah Jakarta gitu kalau saya lihat hasil udah lumayan teman-teman 678.000 amat tip tadi sekitar 30.000 lebih udah 700.000 sebenarnya udah lumayan ini baru jam setengah 9 malam teman-teman kita lihat ya sepi banget jarang ada mobil lewat kalau motor banyak lumayan tapi kalau mobil ini bener-bener jarang apalagi tukang ngasih goreng di sini gak ada kali ya dan di sini kebanyakan memang pemotor teman-teman sebab ini ke arah arus baliknya ya arus baliknya itu ke arah Curug Cigamea terusnya Cibatok tempat-tempat wisata nah makanya di sini daerah sini itu macetnya kalau lebaran terusnya weekend itu pasti macet yang tadi di pasar itu apa namanya tadi lupa saya namanya pasar apa itu itu memang selalu macet di situ nah ini kita kalau mau pulang ke Jakarta kita dari arah Curug Cigamea Cibatok kita memang alternatifnya lewat jalan sini motong meskipun sekarang sudah ada tol jalan tol itu tapi tolnya lumayan mahal beda sama misalnya Jagorawi itu kan agak murah ini terlalu mahal memang lebih cepat tapi dalam kondisi seperti ini tadi Jagorawi itu harus balik teman-teman jadinya memang sedikit macet di Jagorawi makanya saya putuskan lewat arah pasar Parung nanti dari Parung baru kita masuk Kampasari ini bubur apa namanya bubur apa mana bubur biasa bubur biasa kan emang jualannya malam siang malam siang juga jualan pagi enggak pagi pagi jualan jualan sampai jam 11 kalau malam sampai jam berapa malam sampai jam 9 sebentar lagi habis bulan sedap sedap banget dagang pakai orang lembur enggak ada sate ini habis 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 ini kerupuknya yang menarik selesai dari gak pakai kacang gigi gak kuat udah tumben diaduk makan pakai satu 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 aja kali satu layar sate ini banyak jarang-jarang makan lugur malam biasa makan lugur siang mulu pagi ada ekstra kerupuk lagi saya masih comotin aja gratis kalinya cuma bayarin ntar mahalan dikit kali ya sekali saya bayarin aja biar dia bayar saya bayarnya murah juga habis habis rakus buat gue cepet banget makan gak ada lima menit hai hahaha hai ok ya nasib mungkin emang udah rezekinya segitulah kita dikasih matas aja nih jadi kita kudu pulang juga kawan kalau nggak pulang ntar Bini nyariin disangka ntar kita diculik sama penumpang nah ini kalau kita lihat nih ini jalanan ini separuh asfal separuh coran nah gitu jadi kita berasanya kayak naik apa nih gitu ya naik nah ini teman-teman jadi memang saya harus matas ya nggak dapet arahan pulang mau diapain lagi lah agak berasa ini udah mau sampe rumah wah depan saya masih onbeat aja kan main sejuta mah lebih itu dia oke teman-teman jadi mumpung besok saya ini lagi nggak ngajar anak-anak murid masih pada libur jadi saya tuh mau onbeat full aja besok ya mumpung mereka lagi pada libur jadi saya nggak privat-privat ngajarin privat itu saya biasanya kegiatan saya itu ini teman-teman ngajar privat anak TK PAUD ngajarin cara dia naik prosotan terus biar nyerosot gitu jadi nggak takut takutnya terbalik palanya duluan bukan kaki duluan itu saya mengajarin begitu oke teman-teman vlognya sekian dulu ya jadi pendapatan hari ini hampir 700 ribu tapi isi bensin sekitar 200 ribuan karena saya matas ya bersih-bersih 500 ribu lah saya cuma makan bubur doang tadi 14 ribu ya mah beli udut lah paling 25 ribu udah saya mah nggak banyak-banyak gitu ya Alhamdulillah abis bini saya nih anak-anak lagi pada nginep dia ketakutan di rumah kali ya WA-in mulu deh tadi ayah ayah sayang ayah sayang sudah sampai mana kamu ntar nggak lama WA lagi nggak lama WA lagi yaudah saya pulang aja ya kali aja mah kita mah di rumah kita di sendokin nasi bikinin kopi ya dikasih yang istimewa lah kalau sama istri mah oke kawan semoga kalian yang nonton dan subscribe terutama jadi kalau mau nanya ada pertanyaan gitu itu kudu subscribe kalau nggak subscribe saya nggak mau jawab oke terima kasih teman-teman sekian dulu vlog dari saya dengan mengucap eh saya doain dulu biar kalian pada sehat perjekinya lancar ya oke terima kasih dengan mengucap wassalam ya saya tutup vlog malam hari ini yang penuh dengan nah pokoknya yang penuh dengan hujan lah sedih sedih hari ini penghasilan alhamdulillah nggak sedih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati